Halo guys, ketemu lagi kita. Kali ini gue bakal ngajak kalian buat makan di alam Sunda. Buat kalian nih yang mau naik ke arah puncak, ini daripada macet-macetan kita enaknya mampir dulu nih. Kebetulan kalau lagi lapar juga, alam Sunda yang sekarang ada di wilayah Gadok. Jadi kalau kalian mau searching, adalah warung alam Sunda Gadok. Sebenernya warung alam Sunda juga banyak ya cabangnya. Tapi yang ini mungkin apa ya, lebih enak aja gue, lebih nge-feel disini nih. Kalau mau ke puncak, mampir kesini. Apalagi buat pecinta makanan Sunda dan yang suka kuliner, disini tuh bener-bener puasnya. Karena kita melihat langsung nih, atau kita bisa memilih langsung makanan yang kita mau. Ini dia nih, tampak dari pinggir jalan alam Sundanya. Ini tempat parkir motornya. Yang gue suka tuh disini memang tempatnya luas, jadi kita juga makannya seru nih. Dan bisa dibilang lengkap lah menunya. Ayo, gue bakal aja kita muterin alam Sunda Gadok ini dari bawah, atas, sampai ke seluruhnya. Ini dia nih, dari depan. Udah kebetulan mungkin lagi rame. Nah, yang gue suka depannya ini nih banyak nih. Kadang juga ada tukang talas, strawberry. Di depan ini ada bud untuk bakar-bakar. Ini ada sate. Tempat menggorengnya nih. Kebetulan ini lagi rame banget kayaknya nih. Biasanya sih gue gak serame ini ya. Karena memang kebetulan juga, ini jam makan siang nih, jadi rame. Mungkin orang-orang juga sebagai transit ya, kalau mau naik ke puncak nih. Karena bawa keluarga kesini memang cocok banget. Ini adalah tempat menggorengnya nih. Pesenan kita. Gimana mesennya? Mesennya kita nanti bakal ambil menu yang kita mau. Jadi, apa yang kita pilih, itu yang kita makan. Nah, ini nih. Menunya banyak banget pilihannya. Variatif banget. Jadi kita seru. Bahkan sampai agak-agak bingung nih milih. Ah, mau yang ini. Ternyata pasti depan. Mau yang lain. Ada apa aja sih? Ada ayam bakar negeri. Ayam bakar kampung. Terus ada perkedel. Ada tahu. Ada tempe. Ada usus. Ada juga ikan-ikanan. Ada bakwan. Gue ngambil ususnya. Disini jadi kita bisa milih nih. Kita tinggal pilih aja. Ada yang mungkin bagian-bagiannya besar atau enggak. Nih, seperti ini. Tapi ada yang putus. Kayak gitu. Mendingan kita pilih yang masih nyatu semua. Ikan-ikannya. Ada dendeng. Ada sosis. Cumi ada. Wah, pokoknya sedap banget nih. Disini juga ada capcay dan teman-temannya. Nah, ada lau-lau kayak gini juga nih. Kredok. Ada terong goreng. Ada tumis-tumisan. Jamur. Gue biasa sih jamur sih. Ada telur asinnya juga. Sorry nih. Nah. Kalau ini ada but khusus untuk soto, sop iga, sop kambing. Aduh, kuah-kuahannya juga mantep banget. Setelah kita pilih, kita bakal dapet nomor. Nanti kita tunggu makanan kita sedang diproses. Ini ada capcay nih. Juga ada sambal dadakan. Kalau kita mau sambalnya sesuai selera, bisa banget. Memang disini apa ya, mungkin yang bisa dibilang yang diadalkan itu sambalnya lah. Sambal yang segede cobek, nanti bakal gue kasih tau tuh. Mungkin pecinta sambal itu bakal puas banget nih makan disini. Nah, penampakannya kayak gini nih. Luas banget nih. Untuk bawa keluarga. Pas. Pas banget. Ada juga cakwe. Ini cakwe master yang sering ada di mall nih. Yang gede banget. Bawa anak kecil juga cocok nih. Karena ada kolam ikan juga. Pakat ikan 5 ribu. Kalau kita mau sambil tunggu makan, kita ngasih makan ke ikan. Dan tempatnya, untung yang ini masih sepi nih. Nah, ini ada musholah wanita. Jadi kalau untuk sholat, bisa banget disini. Nggak perlu khawatir. Ini enak nih, ada saung. Kayaknya enak di saung nih. Coba gue tanya ya, di saung bisa apa enggak. Kalau ini adalah jalur tembusan nih. Wah, ternyata bisa di saung nih. Oke, kayaknya pas banget nih. Ternyata ini jalur tembusan untuk parkiran di dalam. Jadi mobil ada parkiran di dalamnya juga nih. Gue lumayan penasaran nih, di dalamnya itu kemana sih. Coba kita lihat ke dalam sana ya. Parkirannya seperti apa nih. Ya, kalau ini tempat musholah wanitanya nih. Ini parkir mobil. Di dalamnya, ya parkir biasa aja. Tapi sebelah ini kayak mau ada park-park gitu ya. Taman wisata nih. Oh, ini dalam cuma parkir biasa. Mungkin kalau di luarnya penuh banget nih. Jadi ke dalam. Ini, ini lorongnya nih. Nah, minum nyampe. Kalau minum kita bisa pesan pas makanan kita diantar, langsung ke emasnya. Ini suasananya nih. Wah, makan bareng-bareng, lesehan. Dan ini ada tempat hudu. Ini adalah musholah untuk laki-laki. Musholahnya enak. Lumayan luas. Ya, lumayan bersih lah. Jadi untuk kita beribadah juga nyaman. Ada pembangunan. Pembangunan apa nih, kira-kira nih. Di sini. Oh, ada toilet. Toilet nih. Gue juga bingung toilet dimana. Nanti kita coba cari ya. Ini kita muter lagi ke bagian depan. Parkir mobilnya nih. Sebenernya udah luas banget ini sebenernya parkiran. Tapi memang rame-nya seru. Tutup sholat jumat. Nah, kalau sholat jumat tutup nih. Setelah sholat jumat baru buka kembali. Dan kita mau nyoba ini ada yang di atas. Persis di atas parkiran motor. Coba kita lihat ke atas. Lesehan atas sudah tutup. Oh, ini kalau udah penuh bakal ada Penutupnya nih. Oh, atasnya seperti ini nih. Lesehan. Bisa juga di atas. Kalau kita Mau rame-rame itu mesti reserve. Jadi biar disediakan. Disiapkan. Tapi kalau Masih kosong kita bisa langsung. Jadi kita tinggal pilih aja nih. Mau di atas. Di bawah atau Di deket-deket kolam. Itu Selera kita aja nih. Dan gue Mau ngeliat Toilet. Oh, ini toiletnya nih. Oh, disini toiletnya. Ya, toiletnya Lumayan lah. Lanjut Kita muter. Ini juga ada kelapa. Ini segar banget nih. Soap durian juga ada. Ini balik tempat tadi Cakwe. Nah, ini udah rame nih. Tadi gue dateng kan masih sepi nih. Sekarang udah ditempatin. Nah, kebetulan gue dapetnya di Saung nih. Nanti gue bakal liat Gimana view dari Saung. Pas banget Belakang kolam ikan. Kolam ikannya juga memang menarik ya. Jadi anak-anak kecil tuh Banyak yang Ngeliat ikan Nungguin makan Main kesini Seru banget sih. Bahkan ada yang sampai Kakinya kebawah. Dan ini gue bakal masuk ke Saung. Saungnya ada dua nih. Yang tempat gue ini Mungkin Lebih kecil ya. Mungkin ini kapasitas 2-6 orang lah Masih Nampung nih. Kalau sebelah tadi tuh Ada mungkin sampai 8 atau 10. Best view-nya sih Menurut gue Kalau di Saung ya Enak nih Suasananya Nah, ini dia nih Makanan yang Ditunggu-tunggu nih Sambalnya segini guys Ada juga sambal hijau Kita tinggal minta aja Tapi kebetulan Gue cukup sambal merah nih Dan gue berdua Makan juga Nggak terlalu banyak Karena takut nggak habis Tapi Menu-menu disini Emang Enak Disini nasi Kita bakal dikasih Satu centong ya Terus Free sambal juga itu Dan Lalapan juga Udah disediakan Nah, menu-menunya nih Lumayan lah Harganya masih Worth it banget Menurut gue Mirip-mirip sama Pecel ayam yang di pinggir jalan Tapi kalau disini Mungkin lebih Enaknya Karena Pilihannya banyak Nah, silahkan dicoba nih Karena Alam Sunda memang Cabangnya juga banyak Oke See you next video Ida